Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, baraya pembelajar Cukup banyak tokoh yang terkenal jasanya dalam nyebaran Garut Yang namanya meluas hingga luar daerah Garut Salah satunya adalah Seh Jafar Siddiq Beliau adalah asal kecamatan Cipiuk Garut Yang juga dikenal dengan sebutan Mbah Wali Cipiuk Konon, beliau hidup satu jaman Bahkan dikenal bersahabat baik dengan penyebar Islam lainnya Di daerah Tasikmalaya yang bernama Syekh Abdul Muhi Di mana pemakamannya terkenal yaitu Pemakaman Pamijahan Tasikmalaya Nah, beliau ini karena jasanya yang besar dalam menyebarkan Islam Serta berkembang perkembangan kehidupan masyarakat Garut Khususnya di Garut Utara Makamnya yang terletak di kaki Gunung Haruman Desa Cipiuruan, kecamatan Cipiuk Tak pernah sepi dari para penjara Belakangan makam Syekh Jafar Siddiq ini dijadikan Pemerintahan Kabupaten Garut sebagai salah satu objek wisata ziarah Tergolong ke dalam traksi budaya peninggalan sejarah Dengan kebentukan fisik relief artefak berupa makam Selain berdoa dan menafakuri kiprah perjuangan Syekh Jafar Siddiq dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Garut Para penjara juga dapat mempelajari sisi kebudayanya Khususnya sejarah dan kebudayaan Islam Semasa hidupnya, Syekh Jafar Siddiq tidak henti-hentinya mendorong umat Islam untuk terus menggali serta mengembangkan ilmu dan kemajuan ekonomi Termasuk keahlian membuat makanan Salah satu warisan dari Syekh Jafar Siddiq yang hingga saat ini terus dikenal yaitu Sambal Cibiuk Sambal Cibiuk bahkan sudah menjadi trademark di sejumlah restoran di beberapa kota besar seperti Bandung, Jakarta, Surabaya dan lain-lainnya Syekh Jafar Siddiq juga meninggalkan warisan lain yang tak kalah pentingnya bagi perkembangan Islam di tatah tanah Garut Yaitu sebuah bangunan masjid yang hingga kini masih bisa dimanfaatkan umat Islam untuk berbagai kegiatan keagaman Sebelum memulai jiarahnya ke makam Syekh Jafar Siddiq di kaki Gunung Hariman Biasanya para pejiarah terlebih dahulu datang ke Masjid Mbah Ali Mereka yang datang ke Cibiuk selain dapat berjiarah ke komplek makam Syekh Jafar Siddiq dan Masjid Mbah Ali Cibiuk Juga bisa menikmati wisata kuliner Sambal Cibiuk yang tersedia di sejumlah warung dan restoran sepanjang jalur Jalan Raya Cibiuk Makam Syekh Jafar Siddiq berada di tengah komplek makam seluas 5 hektare Lokasi makam berjarak sekitar 300 meter dari ibu kota kecamatan Cibiuk atau 21 km dari arah kota Garut Jika Anda dari Barah Bandung maupun Tasik Malaya dapat dijangkau melalui jalur Nagrik Balugur Limbangan Nah dari sana Anda hanya menemukan jarak ke sini sejauh 10 km Nah selain makam Syekh Jafar Siddiq tidak jauh atau masih dalam satu pemukiman di komplek pemakaman Gunung Hariman ini Ada satu makam lagi yang bernama Makam Syekh Abdul Jabbar Yang konon lewatnya beliau pernah bengembara dan berkelana sampai ke daerah Sumatera Nanti kita bahas di video berikutnya untuk Syekh Abdul Jabbar ini Sekarang kita lihat yuk ada apa dan seperti apa suasana di makam yang dalam Syekh Jafar Siddiq atau disebut Sunan Gunung Hariman Oke Bagi para penjara silakan ditunggu kedatangannya untuk berwisata religi ke makam Syekh Jafar Siddiq yang berada di Cibiuk Gabupaten Garut Selamat berjara Semoga video ini bermanfaat Jika memang bermanfaat silakan sebarkan ke akun media sosial Anda Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan konten-konten video di channel baraya pembelajar tercipta ini Selamat berjara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton